terganggu oleh ajakan dan lain-lain. Badan Pengawas Pemilu menyebut menemukan indikasi bakal terjadi kecurangan di tempat pemungutan suara jelang pencoblosan 2 hari mendatang pada Rabu 14 Februari 2024. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja kemudian merinci TPS tersebut yakni yang berada dekat dengan posko pemenangan pasangan calon. Bagja mengatakan ada puluhan ribu TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan paslon dalam Pilpres 2024 ini. Dari seluruh total TPS yang tersebar, dia mengungkapkan ada sekitar 21.947 TPS berlokasi dekat dengan posko pemenangan paslon peserta Pilpres. Dari tujuh indikator TPS, rawan yang paling banyak terjadi adalah terdapat pemilih daftar pemilih tetap yang sudah tidak lagi memenuhi syarat yaitu sejumlah 125.224 TPS. Terkait puluhan ribu TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan paslon, Bagja khawatir akan timbul kecurangan hingga mobilisasi pemilih saat pencoblos mendatang. Suasana di TPS seharusnya tidak boleh terganggu oleh ajakan dan lain-lain. Karena baik di masa tenang maupun di hari penghutuan suara tidak boleh ada kampanye dilakukan pada saat itu. Kemudian juga kemungkinan adanya terjadinya mobilisasi masa itu potensi terjadi. Dengan demikian, maka karena terlalu dekat dengan tim pemenangan dan lain-lain ini yang mengganggu kemudian jalannya proses pemungutan suara. Karena apalagi kalau sudah masuk lingkungan TPS, bahkan kami pun sendiri bahwa Suruh Indonesia itu tidak bisa masuk ke arena TPS kecuali KPPS dan juga pengawas TPS. Kami harus berkondilasi dengan pengawas TPS pada hari itu di lingkungan TPS. Jadi aturannya, Ketua KPWRI, anggota KPWRI, Ketua Bawas URI hanya di luar TPS itu aturannya. Nah, apalagi kalau ada kedekatan dengan misalnya dua rumah dari situ tim pemenangan, itu juga patut perkiraannya terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi. Itu yang ditakutkan. Ada lagi? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.